Ustaz apakah berpindah posisi untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib termasuk sunnah? Intinya dia harus memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Cara memisahkan sholat fardu dengan sholat sunnah ada dua metode. Pertama dia pindah tempat. Yang kedua dia berbicara atau dia berdikir maka sudah cukup. Jadi seorang tidak mesti pindah tempat, maju, mundur, kalau seandainya setelah sholat dia berdikir. Zikir yang dia ucapkan itu sudah cukup memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dianjurkan pindah tempat untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Pemisahnya bisa dua cara. Yang pertama pindah tempat tadi atau yang kedua rampungkan zikir sampai selesai walaupun dia sholat tempatnya saja. Berarti kan sunnah, pindah, tetapi jangan mengganggu yang lain. Artinya tidak ada kewajiban harus berpindah. Tidak ada sholat. Dan pindah pun tidak mesti harus pindah tempat. Pindah ke depan sedikit atau ke belakang. Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunnah? Tidak. Jadi ustaz pindah tempat? Tidak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah keberkahan dalam masjid? Karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah. Andai tak pindah pun, tidak mengapa. Karena ini bukan hukum, bukan syarat, bukan wajib. Hanya dianjurkan saja. Bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.